Selanjutnya, sodara, ada video pesta sabu yang diduga terjadi di dalam lapas kelas 2A Bojonegoro, Jawa Timur, beredar di media sosial. Sudah ada dua pelaku yang terindikasi positif narkoba, namun polisi masih menyelidiki kasus ini. Inilah sebagian rekaman video amatir yang terekam. Sejumlah warga binaan diduga berpesta sabu di dalam lapas kelas 2A Bojonegoro, Jawa Timur. Bahkan mereka bergantian menggunakan bong atau alat isap sabu. Saat dikonfirmasi ke Kepala Lapas, ia langsung melakukan penggeledahan di ruang tahanan nomor 9 yang diduga menjadi TKP. Hasilnya, ada dua warga binaan yang terindikasi positif narkoba. Namun, petugas masih menunggu hasil tes selanjutnya. Barang kubi apakah ada dan sebagainya, kita akan berpangkat dengan barang kubi yang ada, berdebukti saksi-saksi yang ada, dengan tes kulit yang ada. Nanti, kalau memang betul positif, kita sudah teruskan proses hukum lagi. Terungkapnya kasus ini membuat pihak Lapas semakin memperketat pengawasan. Mereka akan memperbaiki sistem penjagaan untuk menghindari peristiwa yang sama. Yustir Rubian Tika, Kompas TV, Bojonegoro, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!